Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Sekarang kita akan mulai seri Stretch and Strengthening. Kamu tahu, untuk membantu mencegah cedera atau membantu proses recovery, otot kita perlu di-stretch dan dilatih supaya kuat. Kita akan mulai dari hip, 15 menit. Beberapa gerakan ini akan membantu stretching, opening, dan memperkuat hip kamu. Kita mulai ya. Langsung lie down di atas matras. Oke, kedua kakimu lurus, buka tanganmu. Overhead, sebisa mungkin letakkan tanganmu di atas matras atau di atas lantai. Jadi kalau tidak terlalu tinggi, kamu boleh buka agak sedikit lebar. Saya akan mulai dengan kaki kanan, angkat ke tabletop. Lalu, putar kaki kananmu, jatuhkan ke arah sebelah kiri. Dan tangan kananmu berputar ke T position. Inhale, and exhale. Satu nafas lagi, inhale. Kembali ke posisi semula. Tangan kaki kanan, lurus. Kita naikkan kaki kiri. Jatuhkan ke sebelah kanan. Ambil dengan tangan kanan kamu, dan tangan kiri kamu bergerak ke T position. Jaga ribcage-nya, sebisa mungkin tetap masuk, tidak terlalu menonjol keluar. Satu nafas lagi, inhale. And exhale. Kembali ke posisi semula. Kita lakukan satu kali lagi setiap sisi. Kaki kanan saya naik. Rasakan kamu stretch di bagian pinggang, lower back, glutes, hips. Tarik nafas, inhale. And exhale. Tarik nafas, inhale. Exhale. Kembali ke posisi semula. Kaki kanan turun. Kaki kiri naik. Sebisa mungkin, Nis kamu seperti jatuh ke arah lantai. Tarik nafas, inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Kembali ke posisi semula. Turunkan kakimu. Tekuk kedua kaki. Satu kaki ke tabletop. Satu kaki lagi ke tabletop. Tangan di belakang Nis. Tarik sedikit lutut kamu ke arah dada. Seperti kamu mau memeluk lutut. Rasakan stretch di lower back kamu. Dan sedikit di bokong. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Sekarang, dorong Nis kamu ke depan. Sampai tanganmu kira-kira lurus. Buka. Tarik lagi. Hip circle. Dorong sampai tanganmu lurus. Buka. Dan circle. And in. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Sekarang kita reverse. Tarik dulu. Buka. Dorong ke depan. Tutup. Tarik lagi. Open. Push out. And close. Tiga lagi. Tutup. Dua kali terakhir. Tutup. Last one. And close. Oke. Stay di tabletop. Tanganmu kembali ke samping hips. Flex kakinya. Satu kaki turun. Heel step down. Sekarang leg changes. Kita akan ganti. Inhale. Exhale. Stabilkan pelvis kamu. Exhale. Abdominalisnya engage. And exhale. Rasakan seperti kamu mendorong kaki dari hips joint. Inhale. Exhale. Tarik dari hips joint. Dorong dari pantat belakang. Tarik dari hips joint. Dua kali lagi terakhir. Satu kali lagi. Oke. Kedua kaki naik ke tabletop. Point. Knees together. Angkat kedua tanganmu overhead. Inhale. And exhale. Angkat dadah. Tangan ke depan. Soften the elbow. Buka frog position. Heels together. Toes apart. Kneesnya terbuka keluar. Inhale. Engage abdominals kamu. Exhale. Inhale. And exhale. Bayangkan kamu mendorong dengan telapak kakimu. Inhale. And exhale. Inhale. Dorong dengan telapak kaki. Tarik. Lagi. And inhale. And exhale. Tiga lagi. Inhale. And exhale. Two. And exhale. Last one. And exhale. Kaki kembali ke tabletop. Point. Panjangkan. Panjangkan lagi sitting bone kamu. Chest down. Buka tangannya ke T position. Sekarang kita spine twist supine. Kita akan lakukan sedikit berbeda. Kamu twist ke arah saya. Sampai sitting bone. Opposite sitting bonemu terangkat. Ya. Jadi saya twist ke sebelah kiri. Sitting bone kanan saya terangkat dari matras. Cukup segini. Down. Tap. And up. Rasakan kamu tarik dari obliques. And then kembali ke tengah. Saya twist ke arah kanan. Sitting bone kiri saya terangkat. Cukup. Down tap. And up. And back to center. Twist ke kiri. Kneesnya menempel. Bukan hanya menempel. Tapi inner tanya di squeeze sedikit. Spenisnya gak lepas. Down tap. And up. Kembali ke tengah. And then inhale. Ke kanan. Down tap. And up. Kembali ke tengah. Inhale. Ke kiri. Down tap. And up. Kembali ke tengah. And inhale kanan. Down tap. And up. Kembali ke tengah. Satu kali terakhir. Inhale. Down tap. Angkat lagi. Kembali ke tengah. Last one. Inhale. Down tap. Rasakan dari obliques kamu. Up. And kembali ke tengah. Oke. Sekarang kita stretch lagi ya. Satu kaki turun. Satu kaki turun. Keduanya lurus dulu. Tangannya ke atas. Kepala. Overhead. Kalau bisa sedekat mungkin dengan telinga. Tapi tetap menempel di atas lantai atau matras. Saya akan mulai dari kaki kanan. Angkat kaki kananmu. Lalu letakkan di luar kaki kiri. Sekarang tangan kananmu bergeser mendekati tangan kiri. Ya. Jadi kamu menciptakan side bend. Luruskan kaki kanan pelan-pelan. Kamu akan rasakan stretch di sisi sebelah kanan. Dari pinggul sampai ke dada bagian samping sampai ke belakang. Tahan. Inhale. And exhale. Satu nafas lagi. Inhale. And exhale. Tukup dulu kakinya. Tangan kembali ke tengah. Kaki kananmu angkat. Letakkan di matras. Kita akan lakukan dengan kaki kiri. Oke. Tangan kirimu pindah dulu. Mendekati tangan kanan. Pegang kalau perlu. Lalu pelan-pelan luruskan kaki kiri kamu. Rasakan stretch di sisi sebelah kiri. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Tepuk lagi kaki kirimu. Tangan kiri pindah dulu ke tengah. Angkat kaki kiri. Luruskan lagi. Kita lakukan lagi satu kali setiap sisi. Kanan. Kanan. Tangan kananmu menghampiri tangan kiri. Side stretch di sebelah kanan. Luruskan kakinya. Satu nafas lagi. Inhale. And exhale. Tepuk dulu kaki kananmu. Tangan kembali ke tengah. Oke. Kita lakukan satu lagi sisi kiri. Pindahkan tangan kiri ke atas tangan kanan. Tangan kiri mendekati tangan kanan. Rasakan coba taruh bokong kiri kamu di atas matras. Lalu luruskan kaki kiri. Dua nafas. Inhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Tepuk lagi kaki kirimu. Pindah ke tengah. Angkat. Luruskan. Oke. Sekarang kita mulai circle. Oke. Kita mulai dengan kaki kiri. Angkat ke tabletop. Kaki kananmu ditekuk. Jauhkan sedikit. Heelsnya dari bokong. Kaki kiri lurus ke atas. Flex. Kalau kamu merasa seperti hip bagian depan kamu ketekan. Kamu boleh majukan sedikit kakinya. Adjust kakinya. Sehingga terasa seperti ada space di hip depan kamu. Kita akan mulai dengan inner circle. Inhale. Kecil aja. And exhale. Bergerak dari hip joint. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Kita mulai dengan outer circle. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Dua lagi. Inhale. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Point. Bend the knees. Kaki kirimu turun. Letakkan di sebelah kaki kanan. Pastikan telapak kaki kiri jejak di atas matras. Angkat kaki kananmu. Luruskan. Flex. Ingat. Kalau terasa menekan di hips. Majukan sedikit kakinya. Inhale. Inner circle. And exhale. And inhale. Pelvisnya stabil. And exhale. Dua lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Outer circle. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Point. Bend. Letakkan kakimu. Sekarang kita berbaring menyamping. Oke. Kedua kaki lurus. Ada natural curve sedikit di bawah pinggang kamu. Flex kakinya. Kakimu paralel. Flex. Seperti kamu menempel di tembok telapak kakinya. And lift up. Squeeze inner thigh together. Jadi inner thigh kamu menempel satu sama lain. And up. Side lift. Down. And up. And down. And up. And down. And up. And down. Tiga kali lagi. Lift. And down. And two. Down. Last one. And down. Oke. Sekarang kita angkat kedua kakimu. Point. Point. External rotation. Ya. Turunkan. Angkat yang atas. Kita akan melakukan forward circle. External rotation kakinya. Jadi heelsnya ketemu. Toesnya apart. Up. Kedepan. Kembali ke tengah. And down. Heels ketemu. Toes apart. Forward. Up. And down. Forward. Up. And down. Dua lagi. Up. And down. Satu kali terakhir. Forward. Up. And down. Oke. Angkat kedua kakimu. Rubah ke paralel. Turunkan. Kaki yang atas diangkat. Ke belakang. Paralel. Up. Kembali ke tengah. And down. Rasakan bokong kamu menarik kakimu ke belakang. Up. And down. Back. Ke atas. Ketengah. And down. Dua lagi. Ke belakang. Ke atas. Ketengah. Kembali. Satu kali terakhir. Up. Forward. And down. Oke. Sekarang kita stretch lagi. Angkat kaki atasmu. Tekuk. Letakkan di belakang. Buka hipsnya. Dadamu tetap mengarah ke depan. Stay. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Kembali ke depan. Luruskan kaki. Dan kita ganti sisi. Kita mulai dengan side lift. Flex kedua kaki. Ini namanya dorsiflexion. Dimana kedua kaki kamu seperti telapak kakinya menempel di tembok. And then up. And down. And up. Down. Jaga hip. Bone kamu tetap mengarah ke depan. Up. And down. And up. And down. Maintain natural curve di bawah. Tiga lagi. Down. And up. And down. Last one. And down. Oke. Point. Angkat. External rotation. Heels. Mid. Toes apart. Jadi heelsnya ketemu. Toesnya apart. Turun dulu. Angkat kaki yang atas. Forward circle. Kedepan. Maintain external rotation. Kembali ke tengah. Down. And forward. Up. And down. Hip line. Setinggi hip. Forward. Up. And down. And forward. Up. And down. Satu kali terakhir. Forward. Up. And down. Oke. Turun dulu. Heelsnya ketemu. Angkat kakimu. Putar ke paralel. Turunkan. Angkat kaki yang atas. Ke belakang. And down. Tarik pakai pantat. Lift. Circle ke depan. And down. Back. Up. And down. And two. Up. And down. Saya hampir jatuh ke belakang. And then back. Circle forward. And down. Oke. Turunkan kakimu. Kita stretch. Teguk. Letakkan di belakang kaki kanan. Buka hipsnya. Chest tetap mengarah ke depan. Inhale. And exhale. Kneesmu mengarah ke atas langit-langit. Usahakan hip kamu. Perut kamu. Dada tetap mengarah ke depan. Satu nafas lagi. Inhale. And exhale. Kakinya kembali. Kita sudah selesai. Ditunggu seri stretch and strengthening berikutnya. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih telah menonton!